Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Silakovic Dan di antara yang dibahas adalah pertama Serbia mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra yang paling disegani dihormati oleh Serbia Dan merupakan komitmen Serbia untuk terus meningkatkan hubungan dengan Indonesia Terutama diskusi difokuskan pada kerjasama ekonomi Di tengah situasi yang serba sulit saat ini sebagai penghasil, salah satu penghasil grain terbesar di wilayah Eropa Serbia menyampaikan komitmennya untuk dapat mengekspor gandum ke Indonesia Dan sore ini akan ada pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Serbia dengan pihak swasta BUMN Indonesia mengenai ekspor gandum Jadi detailnya akan dibahas pada sore hari ini Kemudian yang kedua di bidang ekspor kita untuk CPO dari angka yang dimiliki menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu Dan saat ini import CPO Serbia dari Indonesia jumlahnya atau presentasenya sudah mencapai 30% Jadi 30% import CPO Serbia dari luar adalah CPO dari Indonesia Hal yang ketiga tadi juga dibahas mengenai keinginan Serbia untuk dapat mengambil tenaga kerja semi-skilled dari Indonesia Dan beberapa bidang pekerjaan yang kemungkinan dapat kita isi adalah konstruksi, food, beverages, dan hotelier Jadi sekali lagi gandum, CPO, dan kerjasama dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia di Serbia Demikian dapat saya sampaikan terima kasih Terima kasih